tentang ponsel Xiaomi Redmi 4X ya oke buat yang punya HP Xiaomi Redmi 4X atau Xiaomi Redmi lainnya bisa menggunakan cara ini ya ikuti tampilan Youtubenya seperti ini otomatis di TV juga berbesar seperti ini ya jadi lebih menyenangkan buat ditonton apalagi daripada di HP buat sendirian lebih menyenangkan kalau dipindahkan ke TV dan bisa menonton buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel Husni Busro pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial kembali yaitu tutorial cara menghubungkan tipe handphone ke TV ini dia handphonenya kita lihat dulu tipe handphonenya tentang ponsel ini dia tipe handphonenya tipe handphonenya Xiaomi Redmi 4X jadi sekarang saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP Xiaomi Redmi 4X ke TV Oke kita kembali dulu ini TV nya TV merek politron Oke selanjutnya kita membutuhkan satu alat yaitu any case dongle seperti ini alatnya si kecil-kecil cabi rawit ini ya ada dua cabang dari any case nya seperti ini cabang satu cabang antena ini sebagai antenanya agar koneknya lebih bagus ini ada antena ya di antenanya ada tulisan Wifi ini ya tapi cara mengkonekkannya tanpa menggunakan data internet ya kecuali kalau mau YouTube-an atau apa bisa menggunakan internet dan satu lagi menggunakan ini ada satunya lagi satu cabangnya ada USB USB buat charger ya ini kita membutuhkan kepala charger buat kita colokin di USB yang ada any case nya seperti ini USB any case seperti ini kita colokin dulu ke kepala charger seperti ini jadi kita membutuhkan kepala charger seperti ini buat kita colokin ke stop kontak agar any case nya menyala Oke kita colokin dulu oke kita colokin kan kalau sudah colokin ke stop kontak kita lihat any case nya ini dia lampu di any case nya tiga tiga nya menyala ya seperti ini Oke selanjutnya kita ke TV nya ini TV nya TV belum Smart TV ya Oh ya sekarang kan udah digital jadi ini rekomendasi banget buat yang TV nya TV digital kalau TV nya masih analog mah bisa kita menggunakan STB tapi tapi ini jadi lebih rekomendasi buat yang sudah digital ya Oke kita pindahin dulu ke HDMI 1 karena kita menggunakan HDMI 1 untuk ke any case nya ini dia tampilan any case nya seperti ini tampilan layar any case nya di layar TV selanjutnya tinggal kita ambil saja handphone nya ya oke sebelumnya maaf kita bercelas dulu ini ada di iPhone mode ya seperti ini jadi kita ambil handphone nya oke di handphone nya kita buka dulu dan kita masuk ke setting atau ke pengaturan selanjutnya di pengaturan kita masuk saja ke Wifi ini Wifi nya kita perlihatkan dulu oke kita samakan oke terbaca any case nya seperti ini any case BF7B12C oke kita klik saja di sini masukkan sandi karena kita baru masuk atau baru pertama kali mau mengkonekkan ke TV jadi kita masukkan sandi sandinya yaitu angka 1-8 kita tuliskan saja yang ada di atas itu ya oke ini itu yang ada PSK angka 1-8 kita tuliskan saja seperti ini oke kita kembali saja kalau sudah terkonek selanjutnya cara menghubungkannya kita perlihatkan dulu kita pindahkan dulu iPhone mode seperti ini biar pindah ke Miracast mode ya seperti ini karena iPhone mode buat HP iPhone kalau di Miracast mode buat HP Android maupun Nokia oke selanjutnya kita ke any case nya di any case nya ada satu tombol kita klik saja tombol di any case nya otomatis berubah iPhone mode off dan Miracast mode on kalau sudah seperti ini kita bisa menghubungkannya kita ambil HP Xiaomi Redmi 4X nya buat menghubungkannya sebelum kita menghubungkannya kita masuk ke Playstore dulu untuk menunjuk satu aplikasi di Playstore kita download aplikasinya yaitu Miracast seperti ini aplikasinya silakan bisa kita download di Playstore gratis ya tenang saja ini gratis kita bisa aplikasinya Oke selanjutnya kita masuk saja karena kita akan menghubungkan HP Xiaomi Redmi 4X nya ke TV ini kita tampilan awalnya ini baru pertama download ya jadi ini belum pernah connect ke TV ini baru saya pertama kali connect ya kita skip saja atau kita lewati saja oke ini tampilannya tampilan Miracast nya kita klik connect Ayo kita tunggu transmitasi seperti ini any case nya terbaca kita lihat oke kalau bener any case nya kita klik atau kita sentuh saja untuk menampilkan HP Xiaomi Redmi 4X nya ke TV kita lihat di layar TV sudah mulai ada connection kita tunggu saja tinggal kita tunggu selanjutnya ini masih baru perkenalan kali dan HP Xiaomi Redmi 4X nya berhasil tayang di TV ya seperti ini Xiaomi Redmi 4X nya berhasil tampil tayang di TV atau tampil di TV apa aja setiap HP kita sentuh otomatis di TV juga mengikuti ya oke nih kita lihat dulu lewat pengaturan apakah benar ini HP Xiaomi Redmi 4X Oke di pengaturan ini tentang ponsel Xiaomi Redmi 4X ya oke buat yang punya HP Xiaomi Redmi 4X atau Xiaomi Redmi lainnya bisa menggunakan cara ini ya ikuti tutorialnya jangan di skip biar tidak ada kesalahan oke selanjutnya kita bisa langsung buka YouTube ini buka YouTube bisa menggunakan Wifi rumahan seperti in the home dan lain-lain maupun paket data internetnya jadi jangan khawatir kalau mau YouTube-an bisa pakai paket data maupun Wifi ini saya contohin karena sudah connect Wifi tapi sebelumnya ini kita tonton saja video YouTube gimana tampilan YouTube nya seperti ini oke kita skip saja di TV masih kecil layarnya gimana cara membesarkannya kita klik aja berbesar di TV oke kalau di maaf di HP di HP di HP di HP berbesar otomatis di TV juga berbesar seperti ini ya jadi lebih menyenangkan buat ditonton apalagi daripada di HP buat sendirian lebih menyenangkan kalau dipindahkan ke TV dan bisa menonton buat semuanya dan Insya Allah ini aman aman sekali karena saya sudah memakainya lebih dari dua tahun lebih malah oke kita coba video lainnya dan lancar ya dan masalah lancar atau enggak tergantung any case nya juga ya kalau semakin bagus any case nya dan semakin bagus HP nya juga semakin lancar oke kita ganti video lainnya seperti ini ya kalau yang any case nya error bisa lihat video kulainnya banyak sekali cara tutorialnya saya buatin video cara menghubungan HP Samsung Xiaomi Redmi Vivo banyak sekali di channel saya buat yang belum subscribe tolong bantuannya subscribe buat karena subscribe itu gratis dan sangat bermanfaat buat saya dan buat yang sudah subscribe saya ucapkan banyak banyak terima kasih maturnowun ya maturnowun maturnowun sangat ini lebih menyenangkan bisa membaca Quran lebih besar di TV daripada di HP oke buat yang punya orang tua lebih menyenangkan kalau foko 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 volumenya bisa lewat HP dan TV ya semakin besar nih remote remote TV juga bisa untuk membesar volume jadi suaranya ada di TV bukan di HP lagi jadi sangat menyenangkan suara di TV dan di HP pun otomatis enggak ada suaranya atau diam oke ini dan gimana cara untuk mengembalikannya seperti semula atau mengeluarkannya kita cukup masuk saja ke Miracast di aplikasi yang sudah kita download disini kita klik saja connection atau koneksi ini kita klik saja terus kita matikan saja layar transmisinya atau tampilan nirkabilnya kita matikan saja terus kita tinggal kembali saja oh maaf kita kembali dan kita Oh belum keluar ya oke kita masuk lagi ke aplikasi tadi kita klik yang connection kita matikan dulu selanjutnya Oh ya maaf ini di klik dulu ya yang sudah ini kan terhubung kita klik saja biar di terputus put atau putuskan saja seperti lagunya SD12 putuskan saja terus kita kembali saja otomatis di TV akan keluar sendiri kita tunggu aja dan tampilannya di TV pun kembali seperti semula atau tampilan any case nya di TV selanjutnya tinggal kita cabut saja kepala cacur yang kita colokin ke stop kontak oke dan kita cabut dan any case nya ditaruh saja biar awet enggak usah diapapain terima kasih salam support salam santun oke kita matiin dulu atau kita pindahin maaf kita pindahin dulu dari ke TV kembali ya oke kita pindahin baru kita matiin lagi terima kasih salam support Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati